Hai Zulit! Ketemu lagi dengan kita The Zulit! Mungkin saya mau bahas apa Kak? Kita kok namanya The Zulit ya? Karena kita penuh dengan kebaikan hati, orang Zulit ya? Dan kejulitan-kejulitan, orang Zulit ya? Orang Zulit itu biasanya baik hati Kak Karena saya mengutarakan sesuatu hal dengan jujur Sekarang kita mau bahas tentang trending, topik apa? Menteri! Kita kan baru ada regenerasi ya kan? Pergantian Menteri Sebelum kita melihat video-video nih ya Mau nanya nih Kak, kalo Kakak jadi Menteri tiba-tiba Kakak dipanggil Tocok kan nih? Kira-kira kan udah warna lanza putih? Iya kita lanza putih ya bener kan? Putih masih berseri Tocok jadi menterinya Jokowi Iya bener nih, kalo Kakak jadi Menteri mau jadi apa nih Kak? Kalo aku sih kayaknya Menteri Pemberdayaan Perempuan Oh iya karena anda adalah ikon sebuah perempuan Icon sebuah perempuan Oke Sekarang adalah trending topiknya Bapak Plabo Bapak Plabo Kakak Kakak mau ngomongin Plabo kan? Nah kalo misalnya Pak Plabo kan katanya gosip-gosipnya itu bakal menjadi Menteri Pertahanan Betul Kira-kira siapa lagi? Kira-kira sayang Pak Prabowo Kira-kira siapa lagi yang jadi trending topik? Kayaknya Pak Tito manusia yang bener Oh iya bener Apalagi itu Pak Tito itu kan banyak banget sepak tendangin di dunia kepolisian ya Betul Karena kan kita waktu syuting itu belum ada gosipnya ya Belum ada faktanya Kita ini mengumpulkan setiap gosip yang ada Iya bener Waktu syutingan ya Cocok dengan program kita aja Juri Kembali lagi Nah itu si Pak Tito katanya jadi Menteri negeri dalam apa? Menteri negeri di atas apa? Menteri di atas apa? Menteri di atas apa? Menteri dalam negeri Menteri dalam negeri Ya bener 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 ya Menteri dalam negeri Ya terus selain itu ada juga yang katanya mengalgetkan Bosnya Gojek Hmm betul Pas namanya? Lupa Pak Nadine Pak Nadine Pak Nadine Dia adalah salah satu bosnya Gojek yang sekarang Sudah mengundurkan gitu Betul Sudah dipanggil sama Presiden Jokowi Semoga si harapan kita dia bisa membantu Presiden kita dan mungkin Presiden Karena dia kayak ikonnya sebuah anak milenial Betul Karena masih muda juga Betul Tadi kan kita udah ada Menteri-Menteri yang booming itu ya kan Iya Ada Ada Maplah Bobo Ada Maplah Bobo Ada Akan Akan Dia muda Dia muda Dia muda Kan jiwa jomblo aku berkeluar-keluar Oh Habi buta ya Hehehe Coba sekarang kita Tanya dulu ya Kita lihat dulu Apa sih komentar-komentar Judith Dari netizen Indonesia Tentang Tiga Menteri ini Yang dipanggil Pak Jokowi ke Istana Betul Kita buka dulu Pak Prabowo dari Twitter kali ya Cekidot Cekidot Ini Twitter saya dimana om di handphone ini Kok anda gak tau banyak Bener Nah ini komen pertama tentang Prabowo ya dari Twitter Jokowi ajak Wiranto yang dikatain Wiranto Jokowi ajak Luhut yang disindir-sindir Luhun Jokowi ajak Prabowo yang dicibir Prabowo Sumber masalah nyakran bocor yang diriputkan lantai licin akibat tumpahan air Maksudnya apa tuh Kadang susah Susah kadang menebak netizen yang julid ini tuh susah Kadang-kadang tuh mereka tuh mengandung makna-makna terimplisip ya Betul Aku udah dihukur Pak Prabowo lagi Ini aku lihat dari tayangan di CNN Indonesia CNN Indonesia yang keren kan Tentang temui Presiden Jokowi Oh ya salah Salah ini salah penekatan Temui Presiden Jokowi Jadi Prabowo diminta membantu bidang pertahanan Nah Prabowo ya Iya betul Nah ini komentarnya pada bagus-bagus nih Mantap Pak Presiden Angkatlah Pak Prabowo sebagai menteri pertahanan Hmm Terus ada yang bilang juga Strategi yang brilian Angkat Prabowo untuk gemuk kadron di militer Gemuk kadron di militer Terus ada juga yang bilang begini Kalo Pak Prabowo yang jadi menteri gue setuju Tapi kalo Fadlijon Sorry ya Fadlijon Zongo Sebuah gak rela Hmm Hmm Kadang-kadang Hati Jeng kalo mau komen Mulutmu Harimaumu Karena sekarang media sosial ini banyak banget yang bisa akses Hmm Dan kita harus tetep hati-hatiin Kita kalo mau julid kuduk Ting banget Yes Nah kalo Patito gimana? Kalo Patito yang aku lihat dari Twitter sih Kayaknya Kalo Patito gak pernah ini ya Gak pernah ada yang julid kayak ini Oh baik Oke Ya aku baca dari Twitter Nanti pas ya yang putih bersih Ya seri Ya coba Pak Presiden Anggil Bapak kita Pak Tito Pak Tito Komen dari Twitter yang aku baca Apapun jalannya Semoga tetap amanah Bapak Tito Hmm Dalam menumbangkan tugas Bantu Pak Jokowi Keren ya Keren ya Dan udah tegak Ya kan Pak Tito udah tegak Gak Padahal yang gak Gendung Wow Menjadi hidup para wanita dan ibu-ibu Wow Ya betul Gak letak-letak gak Gak ada adekat begininya dong Gak ada adekat begini Oke Aku baca di Instagram Instagramnya raky banget Oh iya Lebih cepet sama si ke Twitter ya Oh iya betul Juga cepet Ya aku baca Ya Jokowi Memberhentikan Jendral Nito dari Kapoli Surat sudah diterima DPR Uuuuuh Bayarnya nih bener-bener serius nih Pak Tito nih ya Udah langsung ngasih surat ya Ya Karena sepertinya Pak Tito juga dapat pengalaman ya Kalau aku setuju ajalah Bapak membantu Pak Presiden kita Dan Rocky Presidennya Untuk Memenahi Indonesia Memang kalau di baratnya Apa namanya ya Baju ya Kita kan harus Gonta-ganti baju Supaya mendapatkan Baju yang cocok Untuk tubuh kita Sama kan Menteri juga Kita harus gonta-ganti Sampai ada Dapat Menteri yang Cocok untuk Indonesia Ih siapin banget ya Cidulah pinter Tuk ben anda ya Hari ini saya jadi netizen yang Sangat baik hati Sangat baik sekali Ya setelahnya siapa Oh Ya terakhir Akang Nadine Akang Nadine Itu yang lagi rending topik juga Iya Karena denger-dengar Dia kan Bosnya Gojek Dan sempat gue juga melihat Bahwa katanya Mau ada demo Gojek Karena menolak Nadine Keluar dari Gojek Keluar dari Gojek Hmm Sedang apa sih gosipnya Nah Ini sekarang Nadiem ya Nadiem maka ribut Jadi Menteri apa Bosnya Gojek Iya Bosnya Gojek Nah ini aku lihat di Youtube Dari KompasTV Tiba di KompasTV Gojek ya, bener Saat dia ngomong gini, sebenau lo masih muda, kinyis-kinyis, ganteng lagi Gagal focus dia, bener Karena kayaknya kalau Jokowi ini mau regenerasi lebih baik kayaknya Yang jilid kedua ini kayaknya diambilnya dari yang milenial ya Aku lihat dari Instagram Ya, aku juga Instagram banget Apa tuh, Kak? Saya driver Gojek, saya setuju Pak Nadiem jadi Menteri Membuktikan bahwa Gojek berhasil di Indonesia Dengan bukti CEO dan pendirinya dilirik jadi Menteri Startup lainnya nyatanya tidak dilirik Pak Jokowi Atau mungkin tempatnya belum dilirik, kan banyak nih ya Ada Gojek, ada yang satu lagi Yang sama-sama warnanya ya Warnanya sama Pak Jokowi, Presiden juga kayaknya keliriknya Pak Nadiem Karena mungkin yang muda, terus dia juga salah satu pelopor kali ya Pelopor, pertama Pertama aplikasi Ojek itu ya Dan dia memang jaringnya tuh sangat luar biasa Kalo aku sih, setuju lah Kalo kata kita sih kata The Zulit Ehm Nah, Kak Tadi kan kita udah liatin komentar-komentar dari The Zulit Dan di Indonesia yang Zulit ya Kita sudah bahas 3 Menteri yang lagi hits Ya Pak Nabowo Patito Karnavia Sama Akang Nadi Akang Nadi Ini yang terakhir ya, tetap dipanggilnya Akang Yang lagi dipanggilnya Bapak sama Nah, kemungkinan nih kalo misalnya kita bikin di Twitter atau misalnya di IG Kalo misalnya Pak Jokowi mau menambahkan Ehm, apa namanya Menteri Jokowi lagi ya Kalo gak salah Menteri kita ada berapa sih? Ada banyak Ada banyak Kayaknya ada ya Nah itu kan ada Menteri Pertahanan Menteri Perekonomian Udah ada Menteri, Menteri Kuang Soalnya gitu Kira-kira mau ada Menteri apa lagi yang akan pengennya ditampilkan? Aku tuh maunya ya Kalo sebagai Menteri Pak Jokowi Aku mau jadi Menteri Pemberantas Pelakon Karena tuh makin tahunnya makin berganti Pelakon-pelakon makin nambah Makin banyak, Pak Jokowi tolong rekrut saya sebagai Menteri Pelakon-Lakon Salah dong kalo jadi Menteri Pelakon Kok jadi Pemberantas Pelakon maksud saya? Berarti lu MPP Menteri Pemberantas Pelakon Karena makin lama makin banyak pelakon yang ada Bagi ibu-ibu tenang Ibu dukung saya ya Bu Saya Menteri Pak Jokowi Mbar Kalo saya itu pengen jadi Ada penambahannya itu adalah Menteri Pemberdahayaan Sinamot Heuuu Iya, karena saya orang Batak Karena orang Batak? Betul Karena Sinamot-Sinamot itu belum ada namanya pertitungannya seperti apa Gak menjelas ya? Ya bener Ya bener Berapa SMP Pemberantas Sinamot ya? Belum diatur sama negara Jadi ini penting juga nih Pak? Penting Penting Pak Kenapa? Pemberdahayaan Sinamot Jadi jelas hitung-hitungannya ya Pak? Sebenarnya Sinamot itu digunakan untuk apa? Jangan sampai kita pengen nikah Eh gara-gara Sinamot Gagak Gagak Yang mudah-mudahan seperti itu Halaman Halaman Bukan saya Hehehe Tapi jangan saya Hehehe Ya jadi buat para-para jomblo Batak yang mau married Tolong dukung saya Karena penting Hitung-hitungan suara Sinamot ini penting Kalo ini jadi MPPS Menteri Pemberdayaan Sinamot Menteri Pemberdayaan Sinamot Menteri Pembatas Pelakor Hehehe Oh ibu-ibu tenang ya Suaminya aman di tangan saya Hehehe Suami anak Aman di tangan saya Kadang-kadang saya bawa kemana-mana Bawa kemana-mana Bawa pinter deh Betul kan? Jadi sebenarnya pemberdayaan pelakor atau pembawa pelakor Tangan diri-biri Pemberdayaan pelakor yang dikira-kira-kira kita nangin dulu ya Tenang-tenang Ini hanya juret semata Tenang Ini bayi enaknya Hehehe Oke jangan lupa pak Jangan lupa like Subscribe Dan komen Kapa-apa aja berita-berita yang mau dibahas sama kita Dengan cara julid Hehehe Oke sampai jumpa Di Topik berikutnya Berikutnya Byeee